Seluruh jemaah calon haji atau JCH Provinsi Bengkulu sudah memasuki raudah dan menjalankan sholat surah mutlak. Ratusan jemaah calon haji JCH Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi telah memasuki raudah. Menurut Ketua Kelotar 7, Markasi Padang, Bulgis, seluruh jemaah bisa memasuki raudah atau Taman Surga. Merupakan hasil perjuangan TPHI yang meminta izin secara kolektif ke pemerintah Arab Saudi. Meski cuaca yang cukup ekstrim tidak mengurangi sebangat para jemaah mengantri sebelum masuk ke raudah. Khususnya jemaah laki-laki memasuki raudah dan melaksanakan sholat sunat mutlak. Raudah adalah sebuah tempat yang berada di dalam Masjid Nabawi di Kota Madinah. Tepatnya berada di antara rumah yang saat ini menjadi bakam Rasulullah SAW dengan mimbar yang beliau gunakan untuk berdakwah. Luasnya kurang lebih 330 meter persegi. Sementara untuk jemaah perempuan akan memasuki raudah pada pukul 22 waktu Arab Saudi. Sejak pandemi COVID-19, ada dua cara bagi jemaah yang ingin memasuki raudah. Yang pertama melalui aplikasi Admarna. Ini merupakan aplikasi khusus untuk para individu saja atau secara individual. Tetapi jika ingin memasuki raudah secara kolektif, maka kita harus mengantongi tasreh atau izin resmi dari pemerintah guna kita memasuki raudah dan melaksanakan ibadah di sana. Berdasarkan hasil rapat di Dakar Madinah, hari kabis Kloter 7 Padang, jumlah jemaah 391 orang, perangkat ke Mekah hari Minggu pukul 6 waktu Madinah. Dan rencana tiba di Kota Mekah pukul 12.00 waktu Mekah. Para JCH saat ini sedang mempersiapkan untuk bertolak ke Mekah, melaksanakan manasik haji dan umroh. Pemeriksaan ke Bali, paspor JCH, dan fokus penyelesaian sholat sunnah arba'in. Akibat cuaca ekstrim, salah seorang jemaah asal Bengkulu Utara, saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit. Siti Anissa, TVRI Bengkulu melaporkan.